Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat bertemu lagi dengan JOS Channel disini Oke teman-teman untuk kali ini saya kebetulan lewat desa Manggung-Manggung Tempat kandang tumba nya Mbak Lina Dan sekalian aja saya mampir teman-teman Saya mau lihat perkembangannya dari kemarin Belanja bibitan dan pengeluaran yang panen kemarin Terus sekarang kayak apa domba-dombanya Ya teman-teman saya potong nih tadi video nya Karena jalannya cukup lumayan ini 100 meteran Jadi dari sana kemudian kita masuk ke kandangnya Mbak Lina ke sini Ya teman-teman ya sekaligus ini untuk menjawab Pertanyaan dari Kang Agus Bowie ya kalau gak salah Ini Kang jadi ini jalannya menuju kandangnya Mbak Lina Maaf teman-teman semua ini intronya agak panjang sedikit Maaf ya Jadi ini adalah yang ditanyakan kemarin itu pintu masuknya Nah ini pintu masuk menuju kandangnya Dumba Mbak Lina Ini dia saya buka aja ini orangnya gak ada Nah ini teman-teman ya Jadi pertama masuk ke kandangnya Mbak Lina itu Di sini untuk persediaan Makanan tempat persediaan makanan Ataupun ini untuk peralatan lah Peralatan bikin-bikin makanan Nah jadi ini pintu masuknya Terus nah ini Kita langsung Menuju ke pintu yang kedua Ini pintu masuk yang kedua Jadi Langsung masuk ke kandangnya Dan ini Mbak Lina nya gak ada Ini saya sendirian Teman-teman Jadi kita lihat Kemarin baru Sekitar umur berapa ya Seminggunan teman-teman ya Ini dia Dumba-dumbanya Kita lihat perkembangannya Nah ini dia teman-teman Setelah Ternyata Setelah datang itu Dicukur teman-teman Biar bersih-bersih Ini dia Yang kemarin Kelihatan kecil-kecil Ini udah Kelihatan Gede-gede Teman-teman ya Ini yang kisaran kemarin itu Bobotnya Sebelas kilo-an ini Teman-teman Ini udah kayak gini Ini dia Dumba-dumbanya Dan disitu Di belakang Ada tempat Air Buat minumnya itu Ada Pralonnya itu teman-teman Kita lihat yang Di belakang ya Pembuangan Atau Apa namanya Untuk pembuangan Ini Kotorannya Tempat pembuangan kotorannya Kita lihat dulu Kalau ini Persediaan-persediaan Pakan fermentasinya Nah ini Ini disini Mau dibangun Ternyata teman-teman Mau dibangun Untuk tempat Kotorannya Atau Mendel-mendelnya Untuk Dumba-dumba ini Dan kemarin Ada yang tanya Itu Kalau ukuran Seket-seketannya Dan isinya Berapa Itu tergantung Dari Tergantung Dari Tiga meter Ini ya Kita lihat Teman-teman ya Ini tiga meter Dari sini Terus kesana Mentok disini Ini sekitar Tiga meteran Tiga meter Jadi Terus yang kesana Itu Satu setengah meter Dari sini Kesana Ke belakang Itu Satu setengah meter Dan ini yang Diseket dari Tiga meter itu Dijadiin dua Jadiin dua Ini pembatasnya Ini pembatasnya Dan ini Saya hitung dulu Ini ukuran Berapa ini Kalau Berat badannya Kurang tahu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh ekor Satu sekitar ini Tujuh ekor Teman-teman Nah ini dia Oke ya Teman-teman Untuk Liputannya Ini Menuju Kandangnya Mbak Lina Cukup sekian dulu Dan Saya akhiri dulu Liputannya Jangan lupa Subscribe Like Dan share Dukung terus JOS Channel Dan saya Akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati